selamat datang kembali di channel youtube kami reva official sebelumnya jangan lupa tekan tombol like comment share and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel hal itu kami reva official Mari kita simak bersama-sama benarkah Hariputra bakal menikahi Putri Isnari Hariputra disebut-sebut akan meminang Putri Isnari akhir-akhir ini mereka santer dikabarkan jadian karena sering menghabiskan waktu bersama fakta mengenai Hariputra yang bakal segera menikah kembali menguap setelah beberapa temannya membeberkan rencana Hariputra ke depan ya usai sang kakak menikah nampaknya kini giliran Putri Isnari bakal segera melepas status lajang hal tersebut dikutip kenal YouTube Opera Entertainment Kamis 7 4 2022 berawal dari teman-temannya yang ditanyai sang kresenter Lucinta Luna mengenai kabar Hariputra dan Putri Isnari dengan cepat Ritwan menceritakan bahwa Hariputra ingin cepat memiliki anak lantaran Hariputra melihat sosok baby Amina putri dari Atta Halilintar baru lahir jadi ceritanya Hari mau cepat-cepat punya anak soalnya pas melihat Bang Atta punya anak sama Auren dia mau gitu aduh lucu banget cari dulu deh terangnya Ritwan melanjutkan bahwa Hariputra dan Putri Isnari akan segera menikah tapi mereka masih merahsiakan status hubungan mereka sambungnya tak hanya itu Taralida juga mengakui bahwa sebenarnya temannya Hariputra telah berencana untuk membeli rumah untuk tempat tinggalnya bersama sang pujaan hati mereka sebenarnya udah rencana beli rumah bareng untuk mereka berdua tempati setelah menikah terang Raralida dia punya rencana beli rumah sambung Raralida lagi teman dekat Hariputra itu menegaskan bahwa temannya akan menikah dengan Putri Isnari yang jelas Hari bakal nikah dengan Putri terangnya kalau gak nikah pokoknya parah sambung Raralida sebelumnya secara mengejutkan Raralida membongkar hubungan yang sebenarnya antara Hariputra dan Putri Isnari awalnya Raralida mengatakan kalau Hari Putra dan Putri Isnari memang tidak jadian namun teman dekat Hari Putra itu menyatakan kalau Hari akan langsung menikahi Putri Isnari tanpa berpacaran jadian sebagai pacar enggak tapi langsung dinikahi kayaknya jelas Raralida dilansir dari akun Instagram Harput Galeri mendengar perkataan Raralida semua orang yang berada di studio acara tersebut pun langsung heboh kemudian Hari Putra ditanya soal kesedusannya dengan Putri Isnari Putra sulung Fatmawati itu pun hanya meminta doa yang terbaik untuk hubungannya dengan Putri Isnari ya doain yang terbaik aja ucap Hari Putra diakui Raralida melihat Hari Putra yang saat ini dekat dengan Putri Isnari membuatnya senang ya aku happy lah melihat Harput walaupun belum bersmi jadian jelas Raralida jadi kita silaturahmi berhubungan baik sambungnya lalu Faulida pun juga menanggapi kedekatan Hari Putra dan Putri Isnari teman Hari Putra dan Putri Isnari itu pun ternyata selama ini mengamati kedekatan Hari Putra dan Putri Isnari ya saat ini mereka Hari dan Putri semakin dekat ya kata Faul menurut Faul Hari dan Putri sama-sama memberi pengaruh yang baik untuk satu sama lain hal itulah yang membuat Faul memberikan dukungan kepada Hari Putra dan Putri Isnari jadi ya selama itu saya lihat mereka saling memberikan hal positif ungkap Faul lagi selamat menikmati